Intro Udah siap atau belum? Ini kita mau bantuin mas Andri nih Kok kata mas Andri gue lagi? Enggak lah, semuanya yang belum ikut sesi 1-2 Kita akan bantu, kita akan share Apa yang kita bisa kasih tau Kebenarannya ada di buku Jadi kalau kita salah, nyampe-nyampein dikit-dikit gak apa-apa Nanti gue dibaca lagi Oke KC Ayo KC 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 ini Mau belajar bisnis lebih serius Ketanya sekarang Soalnya mau nyari duit bener ya Bener mau nyari duit maksudnya Udah capek kuliah ya KC Udah pengen nyari duit aja gitu ya Nah kemarin pas saya tanya di channel telegram Yang temen-temen nanti bisa join juga KC itu kebetulan yang ketiga yang join Langsung aja tak challenge kan Mau gak gitu Iya saya mau Ada juga kayaknya mas Andri ya Mas Andri mana nih Saya udah tanya juga Dia juga mau Mas Andri ini dari Aceh loh guys Tapi belum join kayaknya ya Oke silahkan KC Kita bantu nih temen-temen Singkat Tapi jelas itu 9 blog itu dalam Canvasnya KC Mulai di-share Bentar Kak Aku isinya di iPad gitu Tapi belum gak isi semua Ya baru Mungkin pemahamannya aja kali ya Baru kemarin Isinya value propositionnya doang sih Sama channelnya Tapi kalau pemahaman 9 blog Ya udah coba Ceritain ke temen-temen kita nih disini Ada Yang dia Banyak nih Yang gamu nih Ganto Kini Kota Mara LS LS ini sih Apa Inisial Apa nih yang bener namanya Oke KC udah siap belum 9 blog Enaknya kalau online itu bisa ada Jenteknya sih Auto Tulus Oh iya iya Boleh Gak apa-apa Gak usah ragu salah Bukunya yang paling bener Ayo Dimulainya dari value proposition Dari customer segment Oh customer segment dulu Customer segment tuh Kita mau Marketing siapa dulu Menawarin bisnisnya ke siapa Karena ada beberapa Bisnis Yang segmented doang Jadi kayak misalkan Apple gitu Dia kan cuma Nargetinnya yang menengah atas aja Terus kalau misalkan Customer relationship Value yang kedua Itu yang dibangun dari Customer relationship Bagaimana membangun relasi Sama customer Nah kalau misalkan di Gojek gitu Biasanya Ada dalam bentuk rating Gitu Kayak bisa dapat feedback juga Dari mereka Gimana bisnisnya Terus Channel Gimana kita nyampein Ke customer lewat apa Kalau misalkan bisnis makanan Bisa lewat Grab food Atau book food gitu Terus Kenapa deg-degan doat ya Gak apa-apa Santai aja Dari proposition ya Dari proposition tuh Apa yang mau dikasih ke customer Apa yang baru Apa yang beda Dari bisnis lain Apa yang uniknya Terus Dari harga juga disitu Dikasih tau Kita nargetinnya Harga berapa Terus Key activitiesnya Jualannya apa Gitu gak sih kak Apa yang dikerjain Terus mau menawarkan apa aja Key activitiesnya itu Kayak misalkan Mau adanya Delivery Drive-thru Sama dine-in Itu key activities Terus Kalau key resources Kayak yang kita butuhin Ada Sumber apa aja Kayak misalkan sumber daya manusianya Kita butuh Ya pegawainya Gitu-gitu Terus Kalau yang key partner Biasanya lebih ke Kayak vendor gitu sih Yang kalau tanpa dia Kita gak bisa jalan Terus Cost structure itu Cost structure yang Kayak modal semua Apa aja yang dibutuhin Apa aja yang mahal Fixed cost Variable Terus kalau revenue streams Yang terakhir Itu gimana Ngebalikin uangnya Pemasukannya Ya pemasukan Ya coba mas Andri diulang Gak pake liat catatan Bisa gak Bercanda mas Oke Ya Ini saya juga lihat ya guys Di Bisnis model canvas Yang latihan Gak tau udah join belum ya Temen kita disini ya Coba kita lihat Udah ada slide ketiga Ini Luar biasa sih Namanya Nabila Nareswari Ada gak Nabila disini Ada bu Yeay Tunggu tangan buat Nabila Saya mau kasih share ya Saya mau kasih share Keren loh Pas diliat kemarin Ah gokil sih Ini keren banget Ini masih versi 1 loh guys Nabila Boleh dibantu gak Cerita dong Kita bisa tau nih Versi 0 1 Versi 0 1 Ini oke Jadi ini Aku baru pertama kali buat sih Jadi mungkin masih kayak Ada salah-salahnya gitu Gak tau sih Jadi Ini tuh aku Desainnya untuk Nareswari Keramix Jadi itu Aku pengen buat Sebuah company Yang emang jualan keramik Kayak gitu Kayak produk-produk keramik Nah terus Pertama gue di customer segment saya Itu kan kayak orang yang ingin mendapatkan Manfaat dari ide bisnis kita kan Jadi itu saya Disini sih mikirnya Antara pasar yang tersegmentasi Atau beragam Soalnya disini saya nawarin Gak cuman produk Tapi juga ada jasa Itu Apa Mengajar Untuk membuat Workshop Atau kayak belajar membuat keramik gitu Untuk yang Produknya sendiri Tapi Saya mikirnya sih mungkin Sedikit terbagi dua Jadi mungkin orang-orang yang Suka emang Buat keramik untuk Kayak dirinya sendiri Atau misalnya orang-orang yang suka Koleksi keramik Orang yang suka emang Apa ya Niche Emang senang sama Crafts misalnya Yang untuk kayak dirinya mereka sendiri gitu Tapi dia juga mungkin orang-orang Yang perlu keramik Untuk bisnis mereka Misalnya kayak desainer interior Perlu taruh produk Di dalam ruangan mereka Atau kayak restoran Pengen punya piring Yang kayak khusus Untuk restoran mereka Karena mereka bisa pesen Kayak gitu sih Jadi Antara disitu Untuk customer segment saya Terus Di value propositionnya Atau apa yang ditawarkan Sama kita Kayak ide bisnis apa Kayak value apa Yang kita berikan Itu Pertama ada pebaruan Dari Hal yang diajarkan juga Atau produknya sendiri Jadi ada satu teknologi Keramik yang di keramik Nggak terlalu sering di ulik Nah itu saya coba untuk Kayak majukan gitu Soalnya di Jakarta Nggak terlalu banyak gitu Kayaknya di Indonesia Juga nggak terlalu banyak Jadi ini yang mau ditawarkan Seperti itu Disitu juga value-nya Pertama Ada banyak produk yang Kayak memang udah Bread and butter-nya Tuh yang selalu adanya Tuh udah ada banyak Terus juga menerima Custom order Terus Apa Disini saya juga Lihat kayak dari pain points Kalau misalnya mau ikut workshop Itu kan kadang orang tuh Takut kalau misalnya mau Kayak ikut classes Yang sendiri doang gitu Jadi saya taruh disini Discom kalau misalnya Workshop ketiga Dengan teman-teman Misalnya Jadi kayak bisa rame-rame gitu Biar rame ya Pembantu Untuk kayak Nggak apa ya Lebih pedean gitu Terus juga mungkin Bisa aja Kadang tuh studio Terlalu jauh Dengan rumah mereka gitu Kayak misalnya rumah di Cinere Terus kayak Studio di Karawaci Itu kan jauh banget Kayak gimana datangnya Mungkin bisa menawarkan Workshop di rumah Atau Buat kayak Case online gitu Misalnya kelas online Something like that Itu mungkin idenya gitu Terus Kalau misalnya buat di channels Karena ini customer segments Saya kan orang-orang yang memang Harusnya udah ada sedikit interest Atau tahu Sedikit mengenai keramikan Makanya saya mikirnya Perlu ada Apa ya Kayak platform Yang memberitahukan Keramikan dibuat Seperti apa aja Atau portfolio Makanya saya taruh Di sini Di website Itu ada portfolio Online shop Dan blognya Ada juga Pinterest Karena kan Kalau misalnya Cari ide Kreatif Biasanya di Pinterest kan Jadi Itu penting Terus ada Instagram juga Dan mungkin bisa ditaruh Di sosial media lainnya Dan online bazar Soalnya channels kan Gimana cara orang tahu Dan kayak gimana Cara kita dapat Apa ya Memberikan ya Memberikan Kayak brand image kita Terus kayak Gimana mereka tahu Mengenai brand kita Kayak gitu sih Customer relationship Ini sih Ide nya Mungkin kayak gimana Biar mereka Orang-orang yang Sudah kita ambil Atau orang kita Buat Tertarik dengan Dari channel saya itu Supaya stay sama kita Mungkin buat membership Ke studionya Jadi kayak ada Ada apa sih Yang kayak membership points Atau Ada misalnya Discon Kode berapa kali Sampai ngekar Jadi mereka Kayak pengen balik terus Terus kayak ada Apa sih Aduh Kayak aktif balas Interaksi Tiap kali Jadi Buat sebuah Hubungan yang baik Dengan customers nya Iya Customer relationship Jadi kayak Terus misalnya Polisi Kalau misalnya Produk Pecah dan berjalanan Langsung diganti Kontak langsung Dengan Oh ya Sama kontak langsung Dengan yang Benar-benar Megang ini semua Itu bisa tersalurkan Dengan baik Seperti itu sih Jadi mereka mungkin Merasa secure Idea mereka Dan kayak Belum mereka Terus Untuk yang lanjutnya Itu Eh sorry Revenue stream Oh ya Revenue stream Ini Singkat aja mungkin Penjualan sih ya Penjualan bread and butter online Kayak produk yang Selalu ada online Dan offline Terus juga Penjualan custom order Tentunya Terus misalnya Juga dari Youtube Ada iklan Atau views Dari sana Sama Tentunya Profesor workshop Oke Itu Diki resourcesnya Banget Tentunya tunggu Soalnya kalau gak ada Tunggu itu Gak mungkin Jadi kayak semuanya Eh banyak banget Medi itu ya Oh ya Oh ya Jadi Dan di Key activities Selain produksi Dan workshop Juga membuat Konten social media Semuanya itu Kembali lagi Di kayak Cosmations Di channels Itu sebenarnya Berhubungan Untuk pengiriman Ada juga Supplier buat Tanah liat Dan bantah Terus Mungkin bisa Ada kerjasama Dengan local brands Atau artist lainnya Juga dengan penyelenggara bazar Dan ada Misalnya bisa juga Consignment stores Yang untuk ngebantu offline Yang selalu ada Kan kalau bazar Gak selalu ada Gak selalu ada Gak selalu ada Consignment stores Pasti Gak terus Gitu Terus kalau yang Cash structure sih Mungkin cukup basic Tapi di note Kalau misalnya ini Lebih didorong Dinilai Jadi Gak cuma kayak Uang masuk Uang keluar Mungkin kayak Apa ya Tetap ada Experience yang baik Gitu dalam Bekerjasama Gitu Atau kayak Datang ke Company ini Ceritanya Ke brand ini Gitu sih Kira-kira Keren banget Tepuk tangan dulu dong Guys Ayo lah Reaction Nabila luar biasa Makasih dong Nabila Nih Kita tanya sekali lagi Yang baru join hari ini Jempol Mana nih Yang baru join hari ini Berarti Ini yang lain-lain tuh Udah ikut dari sebelumnya ya Uh Tambah nempel nih Ilmunya Mudah-mudahan Udah terampil Kayak Nabila ya Tadi saya ngeliat Nabila Ya udah paham Bikin versi Kayaknya Itu novel Satu guys Di rumah Udah sepuluh Dibikin Sama Nabila Gak dikasih liat aja Kesini Ya kan Tuk-tuk-tuk Gitu Kalau dievaluasi tadi Gimana menurut Kak Dodo Ini kayaknya Digital banget ya Kak Dodo ya Iya-iya Sangat menarik sih Sepertinya bisa ditambahin Digital lagi nih Disitu Oke Nabila boleh share lagi Aku yang share Aku yang share Oh sorry Ada di ini latihan Soalnya Nah Boleh-boleh Nih Lihat nih Dodo kelihatan gak? Kelihatan-kelihatan Sorry Oke Karena background Gue adalah Dosen ya Pendidik Jadi Workshop ini Menarik banget Buat Aku ya Jadi ngebayangin Sebenarnya banyak Organisasi-organisasi lain Yang butuh Workshop Oke Misalkan Sekolah Misalkan Ada SD Mana gitu Mengadakan Workshop Untuk anak-anak Muridnya Keramik Soalnya Keramik itu Salah satu pekerjaan Bikin keramik ya Salah satu pekerjaan Yang paling Susah menurut gue Oke Tingkat Kegagalan Yang lebih tinggi Warnanya berubah Dan segala macam itu Cukup sulit Jadi Tapi kalau buat Anak-anak kecil itu Sebuah prakarya Yang menyenangkan ya Kayak main ya Kayak mainan Dan mereka akan Belajar Motorik Motorik halusnya mereka Motorik halusnya Mereka Apa namanya Mereka Latih gitu Jadi Mereka-laki Anak-anak kecil sih Ya mungkin tidak perlu Yang mewah Dimana Contohnya Bisa karena Customer segmentnya Bisa ditambah Ke institusi Instansi Seperti itu Customer segmentnya Juga bisa ditambah Lagi Yang digital Soalnya Gini Dengan membaiknya Ekonomi Masyarakat Workshop Seperti ini Jadi menarik Buat mereka Saya punya teman Yang akhirnya Resign Dari Pekerjaannya Untuk membuat Workshop Workshop Seperti ini Dengan macam-macam Workshop Dari Gantian Share Screen Di stop ya Misalnya Teman Saya Dia bikin Weekend Workshop Workshop Di weekend Workshop Ini Setiap weekend Ada workshop Dan Workshopnya Apa Ditawarkan Macam-macam Jadi Bisa juga Masuk ke Dalam terakhir Tipe Marketplace Workshop Seperti ini Jadi Workshop itu Ada market Placenya Juga Salah satunya Seperti ini Ini weekend Workshop Ini Setiap weekend Ada Ditawarkan Macam-macam Bikin Merajut Memasak Atau Ditawarkan Atau Ada Yang Semacam Ini Mempelajar .com Itu juga Marketplace Untuk Workshop Workshop Ini Juga Bisa Dimasukin Kesini Untuk Melawarkan Masyarakat Yang lebih Luas Jadi Mungkin Dengan Masuk Kesini Tidak Perlu Bikin Website Ya Gue Masuk Situ Kalau Kesini Nggak Dibayar Demi Masyarakat Indonesia Demi Mas Andri Ketio Jadi Ada Marketplace Marketplace Buat Workshop Ini Mungkin Belum Dikali Tadi Menjubilkan Jadi Sebenarnya Peluang Untuk Bisnis Bisnis Ada Banyak Kedua Sana Ada Marketplace Sendiri Yang Memudahkan Masyarakat Memasarkan Profitnya Tidak Harus Lelah Kesana Kesini Yang Bukan Bisa Jadi Ada Partner Selamat Konsumen Terima kasih Pak Makasih Kak Dodo Kusudar Sono Ya Namanya Guys Google Aja Jangan Fotoposter Yang Lebih Kaket Jadi Guys Kalau Dari When Millenials Takeover Yang Saya Baca Ada Empat Budaya Yang Harus Kita Tenam Kalau Menurut Saya Ini Menarik Kalau Kita Mau Terap Bersikir Digital Itu Bisa Dilihat Di Video Yang Tips Kemudian Transparan Yang Tadi Kado Dodo Menarik Bagaimana Menjangkau Pasar Lebih Luas Kalau Saya Ngelihat Sekilas Punyanya Nabila Banyak Pasarnya Nabila Nabila Ngerjain Rame Rame Diladenin Juga Diladenin Juga Di Customer Relation Ini Orang Lagi Bikin Keramik Nolpon Yang Aja Lagi Seperti Gimana Nabila Ini Bu Yang Buat Juga Kayak Baru Saya Sendiri Aja Kalau Sekarang Tiba Tiba Ya Nih Guys Kalau Bisnis Kita Misalnya Yang Packaging Udah Kurang Orang Gudang Udah Penuh Itu Sebetulnya Pasar Kita Sudah Sangat Tepat Berarti Kita Sudah Memimpikan Dari Sekarang Dari Sekarang Sebetulnya Kalau Banyak Yang Kita Tawarkan Sumber Daya Kita Cukup Tidak Parah Situ Menariknya Kalau Kita Belajar Kampas Kita Bisa Tres Bini Wah Peminat Banyak Kayaknya Nabila Alang Fokus Ke Satu Atau Dua Bisa Jadi Unbounding Nanti Polanya Nah Kita Masuk Kepola Minggu Lalu Itu Pola Kalau Kita Bicara Model Kayak Baju Saya Nih Sekarang Terahnya Shanghai Terus Ini Yang Kelihatan Pake Baju Cuman Kak Dodo Sama Mas Andri Mas Andri Luar Biasa Nih Salut Yang Lain Mah Kayak Dengerin Podcast Gitu Amet Singgul Samyaji Rizky Fitria Andri Anshah Dimana Nggak Ada Fotonya Hanya Nama Ada Mas Harinovi Antony Sober Kita Besok Halo 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 Mas Hari Besok Saya Duet Sama Mas Hari Ini Praktisi Besok Besok Kado Juga Praktisi Cuman Sekarang Sibuk Menebarkan Pengalamannya Di kampus Saya tarik Kesini Bikuti Bantuin Oke Kita balik ke pola Pola Kalau kita bicara pola Kalau kita bicara model Dalamnya kita bisa taruh pola Nggak Gitu ya Ya memang Kalau kita mau model bajunya Begini ya Polanya beda dong Sama yang begini Bisa Nggak Dalam satu model Polanya banyak Bisa Nah Polanya Kemarin Polanya yang populer Itu ada lima Partisipasi ini Bagus ya guys Maksud saya Saya juga Kepengen Teman-teman bisa Nggak Ngasih Cerahan Ke yang baru join Bisa Pemahamannya aja Bisa dengan contoh Lima pola Populer Sok Siapa nih Atau saya Gini deh Saya Saya sebutin Deskripsinya Ada yang nebak Itu pola apa Oke Langsung di unmute ya Unmute Terus ngomong Mempertemukan segmen A dan B Ini robot semua apa ya Kace Kace Tau nih Tapi diam Deg-degan ya Mas Widhi Tomo Ini lagi menikmati Saya tampil disini Atau Mas Widhi Mau kasih tau Mas Widhi Taunya apa nih Mempertemukan A dan B Galau Mas Mojo Ini ya Gimana interaktif Guys Generasi diam Itu ada setelah jaman perang guys Kita unmute ya Semuanya ya Tiba-tiba ada yang lagi bawa motor Coba kemarin lagi nyetir Ikut kelas Ngeri banget kan Coba Mempertemukan A dan B Bisa juga mempertemukan A, B, C, D Zoom 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 iya Pada prakteknya Betul Coba disini Siap lah ya Saya colek nih Wuh Bek-bekan pasti ya Enggak deh Enggak dicolek deh Ikhlas aja deh Ikhlas Yaudah Mempertemukan A dan B Aduh aduh Not lagi materinya kemarin Gitu kan Jawabannya Jadi Pola tuh ada 5 Multisider platform Aplikasi Mempertemukan Wadah Contohnya deh Siapa yang bisa ngasih contoh Gitu nih Mbak Nadia Bantu lah mbak Mbak Nadia monitor Nih kan Besok Besok gue nih Gitu Mbak Nadia Nih kita nih berjodoh loh Jadi Si multisider ini Bisa jadi Pada prakteknya adalah Prakerja Ya Kita dijodohkan Kita ketemu nih Di ruangan Di ruangan ini Tuh Ada yang jawab Gak mau ngejawab Pake suara Pake teks Emang Era digital Kayak gitu ya Kak Dodo ya Bisa Bisa Dengan cara lain Gitu ya Di lainnya Kalau bisa whatsapp Atau lain Gak perlu Gak pengen ngomong sih Gak pengen ngomong sih Gak pengen ngomong Mbak Zaki Ini maksudnya Model C to C ya Mempertemukan A dan B Bisa Mas Ali Gimana mas Ali Baru mulai join Sekarang mbak Selamat bergabung loh Saya udah nunggu Dari sesi satu Akhirnya mas gabung juga Makasih Jangan lupa Ditonton videonya Siap mbak Biar kaya Biar kaya Karena ilmu ya Kalau duit mah pasti ngikut Oke Jadi multi sisi Mempertemukan A dan B Ya Bisa jadi Wujudnya adalah Aplikasi Nanti Kak Dodo tuh Bisa bantu jelasin Platform Ya Karena Dosen digital bisnis Mall Mempertemukan Pedagang dengan Pembeli Apalagi Prakerja Mempertemukan Saya Kak Dodo Mbak Nadia Mas Mas Hari Ya Dengan teman-teman Semua Ini digital juga Kerjanya Wilayahnya Kak Dodo Apalagi Yang kedua Pembeli Itu adalah Sampai Moket 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 Itu Dia menjual Daktik Moket Harganya Sedih mahal Wah Harganya Mereka tuh Kadang gak mau sama Mereka mencari yang berbeda Nah Kita coba Jual produk yang Spesifik Targetnya spesifik Biasanya Biasanya harganya jadi mahal Cuman bener-bener bisa mendeteksi Yang butuh yang spesifik Ini siapa Terus Ada lagi Open Terbuka Siapa aja bisa kontribusi Ada outside in Ada inside out Boleh diakses nanti materinya ya Kemudian ada lagi Ini saya sebutin Deskripsinya Eh Codek Pisau cukur Sama batangnya Habis itu Udah tumpul Pisaunya Kita beli mahal banget Beli pisau Gratis batang Ini bapak yang sudah cukuran nih Kalau gak pasti Berjambang dong Ikut kelas saya kan Beli yang Tiga Satu Pak Biditomo itu apa tuh pak Polanya Kalau cukuran Beli tiga Cukuran beli tiga Makasih pak Informasinya luar biasa Jadi Itu Gratis dulu Gak mau bayar Ya kan Gimana Gratis dulu Gratis nih Beli satu pisau Dapet batangnya Ya kan Gratis batang Tergantungan Deaser Ya Oke Itu pola yang Premium Gak bisa nambah Bayar Ada lagi Kalau yang versi digital Nanti Kak Dodo Do Kak Dodo ngasih contohnya Mas Widi udah Bebisnis dulu gak Saat ini Lagi Lagi Ngetes kita aja Pak Widi Pak Widi dari mana Pak Widi Pelanggannya Mas Lagi Tadi udah berapa ya Multisisi Longtail Open Premium Satu lagi Satu lagi apa ya Ada misalnya situ Sandi Ayo apa Sandi Satu lagi Ricky Satu lagi Ayo apa Jam aja Unbundling Dalam satu Satu atap Bisa jadi ada Tiga bisnis Di dalamnya Fokus ke customer Bisa jadi Satu lagi dipakai Sama bapaknya Oh iya Selamat datang Selamat datang Bapaknya Eh bapaknya Sandi Ya berarti Bapaknya namanya Surya Dinata ya Pak Surya Selamat datang Oke Jadi Unbundling Satu Satu nama Usaha Ya sebuah Usaha Tapi di dalamnya Ada tiga jenis Gitu ya Bisa satu Ngeladil Lintas Semar Satu Fokus ke Infrastrukturnya Satu Fokus ke Inovasi Kalau Sederhananya Minggu lalu Saya ngasih Contoh Sederhananya Kayak Wartep Gitu ya Dia punya Usaha Wartep Dia ngelayanin Orang Dia jual Macem-macem Tuh Launya Ya Karena Dengan Cara Begitu Dia dapat Untung Tapi Ada Juga Dia Di belakang Rumahnya Gede banget Dia punya Pabrik Garam Terus Garamnya Dibeli Sama Orang Dia juga Pakai Garamnya Infrastrukturnya Disitu Terus Dia juga Punya Usaha Di dalam Sebuah Nama Itu Dia Bikin Satu Produk Inovasi Makanan Paling Unik Paling Enak Yang Kira-kira Orang Bakalan Beli Kayak Case-nya Iya Kayak Case-nya Apa Yang Viral-viral Pak Makanannya Nah Itu Dia Awalnya Yang Saya Saya Tahu Dan Saya Ketemu Ya Peskepal Milo Itu Itu Lama Dia Sampai Kesitu Prosesnya Berinovasi Itu Salah satu Contoh Yang Sederhana Nah Itu Lima Pola Populer Nah Di materi Yang Dikasih Yang Di Mesti Di Telegram Biar Biar Kita Tuh Nggak Nggak Ulang Lagi Dari Awal Jadi History Chat Ada Di Telegram Telegram Itu Nanti Ada Materi Yang Bisa Teman Teman Download Nah Disitu Ada Pola Pola Lain Kalau Ada Yang Yang Pernah Saya Baca Ada 100 Lebih Pola Nah Ini Yang Versi 55 Yang Juga Dekat Dengan Kita Sebetulnya Wah Kalau Diterapin Di Canvas Itu Bagaimana Bacaranya Kalau Misalnya E-payment Berarti Polanya Adanya Di Revenue Stream Di Duit Masuk Oke Mau Pola Apa Lagi Oh Lelang Atau Mau Polanya Cashback Berkaitan Nggak Si Cashback Dengan Revenue Stream Yang Ada Di Cashback Yang Ada Di Revenue Stream Berkaitan Nggak Dengan Si Customer Relation Berkaitan Polanya Bekerja Di Dua Blok Diterapin Tadi Kemarin Saya Juga Rekomendasi Buku Selelihat Bisa Dilihat Tama Teman Detail Review Detail Isinya Tapi Review Singkatnya Sudah Ada Dan Saya Tuguh Cukup Karena Sebenarnya Kita Selama Ini Customer Kita Ngalamin Oh Ini Pola Jadi Kayak Penuduk Arah Dimana Kita Nggak Akan Tersesat Sebetulnya Wah Situasi Pasar Begini Kita Gini Oh Saingan Kita Pake Pola Ini Gitu Pola Kedodo Silahkan Kedodo Tersi Digital Bisnis Gambarannya Apa Kira-kira Contoh Teman-teman Kayak Iya Ya Gitu Ya Sebenarnya Kalau Di Indonesia Digital Bisnis Lebih Ke Me Too Mereka Melihat Apa Yang Terjadi Di Luar Di Amerika Kemudian Men-copy Fasenya Di Iklim Indonesia Jadi Masih Lebih Karah Ke sana Apakah Ada Yang Gura-gura Bior Dari Indonesia Saya rasa Bisa Si Nggak Modelnya Sudah Ada Di Di Bawah Sana Kemudian Di adaptasi Di Andodok Jadi Sebenarnya Kalau Mau Perlukan yang sama Mesti rajin-rajin Ke Luar Bisa Di Bisa Di Indonesia Apa Yang Bisa Mudah Di Masyarakat Bisa Masyarakat Bisnis Digital Itu Harus Terus Audiense nya Digital Saat Ini Masih Di Kota-kota Besar Karena 4G Berancak Perjalan Itu Kurang Kurang Berjalan Jadi Kita Harus Lihat Pasar Yang Siapa 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 punya smartphone dan segala macam. Sebenarnya jumlahnya sudah luar biasa ya, jumlah di Indonesia cukup luar biasa, karena jumlahnya sudah pulang cita. Bapak Ibu bisa cek nanti di ABG ya? Asosiasi Penyelenggara Biasa Internet Indonesia. Setiap tahun mereka survei, mungkin akan dipublish di ABG itu. Di situ bisa ternyata siapa sih pengguna internet di Indonesia itu siapa. Cara mereka menggunakannya seperti apa. Melalui apa mereka menggunakan internet itu bisa dilihat di sana. Jadi target marketnya bisa dilihat untuk dibaca di sana. Kemudian kita juga bisa pakai sesimpel Google Trends ya. Kalau Anda ketik trends.google.com bisa dilihat itu trends keyword-keyword apa yang sedang trend saat ini. Apa sih yang sudah didiskusikan di internet. Itu juga bisa jadi basis Anda untuk melihat trend ke depannya seperti apa, apa yang lagi rame, bisa ikutan atau tidak. Itu juga bisa dimanfaatkan untuk trends seperti itu. Jadi kita bisa ngecek keyword-nya untuk jualan. Nabila jualan kramik. Kalau orang searching di internet itu pakai keyword apa sih. Selanjutnya bisa jadi SEO. ngecek keyword-nya untuk jualan kramik. Tapi sesimpel bahwa nama website-nya atau nama apa-apa kata-kata hashtag-nya itu hashtag yang sering di Google yang berlaku dengan kramik misalkan. Kita dipertemukan oleh kata kunci ya. Ya. Hashtag dan keyword. Akhirnya ada follower-nya sendiri kan. Akhirnya si hashtag itu kan. Ya. Nah. Kata kedua-dua tadi me too gitu ya guys. Indonesia tuh kayak. Ya. Kalau pandemi global ini semuanya ngerasain ya. Semua orang ngerasain. Semua orang lagi ngerasain sakit. Sebenarnya siapa sih yang paling siap untuk bangkit setelah ini. Kita. Tau gak kenapa? Kita itu punya 700 lebih suku. Seribu lebih bahasa. Bahkan beda tanah beda rasa kopi. Negara maju biasa produksi massal guys. Mau ngumpul lagi? Mending kita di rumah. Masakan yang enak kita promosiin. Kenapa? Rumah siku sama rumah sebelah aja beda rasa. Ya. Jadi. Kita tuh sebenarnya nih. 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 Kalau sekedar nonton aja ya. Sayang. Serius. Materinya tuh di share biar punya keterampilan. Gak cuma sekedar tau. Tapi kalau udah dipetakut pun terampil. Dan jangan percaya. Yang pertama itu. Pasti salah. Karena kita tuh. Wah gitu ya. Tes langsung. Nah. Kemarin tuh. Ada ibu luk kita nih. Bu ekolog kita. Nih join lagi sih. Hari ini. Saya kangen lho bu sama ibu. Ibu pake. Zoomnya. Anaknya ya. Sekarang ya. Aku gak ada namanya. Ya. Jadi. Temen-temen. Saya. Saya. Saya sarankan. Abis nonton. Gitu ya. Yaudah lah. Dicoba. Di bawah main aja. Di bawah seru. Kita sebentar lagi mau masuk ke. Materi. Desain. Teknik merancangnya. Gitu ya. Karena kalau. Yang bikin aja itu cuma mapping. Biasa aja gitu. Jadi kalau udah hafal sembilan blok. Customer segment. Value. Customer segment. Penerima manfaat. Value. Manfaatnya apa. Channel. Biar nyampe ini kesini caranya gimana. Oke. Kemudian. Bagaimana merawatnya. Love. Tanda cinta. Ngedapetinnya susah. Ngerawatnya itu PR. Ya. Abis itu. Revenue stream. Oh. Duit masuk dari mana aja nih. Itu ide tuh. Kalau udah punya ide nya. Bapak. Pak Fajar Prada. Kimiko. Uh. Namanya lucu. Pak Yuwono. Pak Yuwono join lagi. Makasih ya pak. Saya inget. Ada sonnya Anggra ini. Saya kayak kenal nama ini. Cuma enggak tahu orangnya benar apa enggak. Yang saya tahu. Ya. Di sebelah kiri. Kalau kita lihat kanvasnya. Itu. Semuanya kiki-kiki. Enggak ada kunci. Bisa dibuka enggak pintunya. Nah. Dipimpin pak. Yang tadi di kanan. Ini ide nya. Ini. Cara pimpinnya. Oke. Gue mau nawalan ini. Berarti gue butuh apa aja. Butuh orangnya. Butuh duitnya. Butuh barangnya. Apa aja gue butuhin. Itu key resource. Udah punya semua. Lanjut. Aktivitasnya kita kerjain. Ya. Terus. Udah jadi nih. Produk. Atau layanannya. Gitu ya. Wah. Kita butuh si ini. Kita butuh ini. Karena apa. Ada beberapa aktivitas. Ada beberapa resource. Yang kita kurang. Kalau kita enggak tunduk sama dia. Kita butuh. Oke. Semua sembilan blok itu. Gelapannya. Itu pasti ada duit-duitannya. Dihitung. Yang penting-penting. Yang kalau kita enggak hitung. Enggak jalan bisnis kita. Coba dihitung. Pakai kata kunci. Tuh. Kata-kata tadi. Kata kunci. Ya. Nah. Sembilan blok kita pusing. Sebenarnya enggak sembilan blok sih. Sebetulnya. Satu ini. Kita pikirin dengan 8 blok. Gitu ya. Oke. Sekarang masuk ke materi. Desain. Cuman ini udah banyak nih. Udah 52. Waduh. Alhamdulillah nih. Rame. Ya. Besok. Besok. Sesi. Terakhir. Jangan lupa ikutan lagi. Karena kita bicara strategi. Sama. Bareng-bareng sama Kak Hari. Kak Hari mana nih suaranya. Kak Hari. Gue cuman dipanggil. Ada disini. Ada disini. Ada disini. Wah. Betul-betul yang. Yang ikut ini. Rata-rata udah ikut training sebelumnya ya. Enggak juga mas. Tapi kita lagi. Dorong nih temen-temen. Masuk ke telegram. Gitu ya. Nanti disana. Ada bahan-bahan. Yang dibutuhin. Linknya nanti. Dikasih tuh. Sama admin. Akan di share lagi. Oke. Bisa baca-baca dulu. Seum ikut gitu ya. Betul mas. Jadi. Mas Hari bisa share juga materinya dulu. Boleh. Cuman banyak yang baru gabung-gabung juga sih. Hari ini temen-temen. Nah gini guys. Saya kepengen. Dari tadi banyak diem. Saya gak tau. Kita nih. Beneran zaman perang kali ya. Berperang melawan Corona. Semuanya diem aja. Yaudah. Gak kenal maka gak sayang. Ini saya coba praktekin kemarin. Di sesi. Satu. Ya. Cuman sekarang. Saya coba lagi. Nah temen-temen. Nanti. Ke browser sebentar. Ya. Gak kenal nih. Ke browser. Ada dua slide. Jadi kalau masih satu slide. Tahan dulu. Sambil dengerin. Kan kayak radio nih. Iya gak. Dari tadi kayak radio juga kan. Sekarang lihat. Lihat. Apa. Si browsernya dulu. Ketik menti.com. Ke browser ya. Menti. Menti.com. Itu saya kasih di chat tuh. www.menti.com. Oke. Kalau sudah. Ini saya share screen ya. Bisa. 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 Bolak balik sebentar. Gitu ya. Nih. Nih. Coba. Ketik. Menti.com. Masukkan kode. 362536. Ayo. Semuanya. Ke browser. Ke browser. Nanti kalau udah satu slide. Jangan keluar dulu. Ada dua kita slide nya. Saya pengen kenal. Tenang ini anonim. Gak ketahuan. Kan malu. Aku sukanya ini. Gitu ya. Emang passion apain sih. Passion itu gairah guys. Sesuatu. Yang padahal udah nyusahin. Tapi tetep aja gitu seneng ngerjain. Kayak rasa cinta. Gua kesel sama dia. Gua kesel sama dia. Gua kesel sama dia. Gua masih cinta aja sama dia. Gua jangan aja sama dia. Gitu kan. Itu passion. Gairah. Nah bayangkan passion kita. Terkait pekerjaan. Pekerjaan yang selama ini kita lakukan. Dan kita bertahan disitu. Seneng-seneng aja gitu loh. Coba passion nya apa. Temen-temen bu. Bisa ngisi. Lebih dari satu kali. Jadi kalau passion nya ada satu. Masukin satu kata. Atau. Mungkin passion nya dalam dua kata. Masukin. Yang dua lagi. Submit lagi. Yuk. Ke browser sebentar. Menti.com. Gunakan kode 362536. Oke. Kita lihat ya. Uh. Uh. Senengnya kalau ngeliat kayak gini. Itu seneng banget guys. Uh. Uh. Keren. Wow. Nah ini nih. Crowd nya kayak gini nih. Seru. Ini milenial semua nih kayaknya. Penampakannya doang wajahnya tua-tua. Tapi jiwanya milenial. Mas Andri tau aja mas Andri. Oke. Membuat sesuatu yang baik. Ah. Sama dong. EO. Creative program. Oke. Event manajemen. Nonton video masak. Fashion nya itu. Biar ini ya. Biar kenyang ya. Makanannya kurang nonton video masak aja gitu ya. Menulis banyak. Menulis banyak. Hebat ya. Benita. Ini Benita Sulaiman. Ini fansnya Kak Dodo ya. Kenapa? Check-check sound. Benita. Halo Kak. Uh. Muridku juga berarti. Maksudnya kesini tuh. Takut dapet nilai jelek. Apa gimana? Mantan murid deh. Mantan murid. Hehehe. Bilih film. MC. Ya ampun. Fashion nya duit. Pak. Duit itu buat dipakai beli sesuatu. Gitu loh Pak. Bapak bendahara kali. Fashion nya Pak. Jadi bendahara. Bapak kebanyakan Balmin. Hehehe. 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 Fashion nya masih duit. Hehehe. Hehehe. Jadi bendahara kali. Maksudnya. Oke udah 37. Ya 45 lah. 45. Hehehe. 40 deh. 40. 40. Kita next slide nih. Jangan keluar dulu ya guys. Kita butuh slide satu lagi. Uh. Gokil. Nonton video masak. Masih tuh. Biasa-biasa terus jualan. Bikin acara. Merangkai bunga. Uh. Kuliner. Design. Ini banyak. Bener-bener dari industri kreatif ya. Musik. Menyulis. Design. Oke. Saya next slide ya guys. Nah. Ini. Ada. 17. Subsektor. Ekonomi kreatif. Manakah yang paling diminati. Untuk dijadikan bisnis. Ya. Ada aplikasi. Tadi gak keluar dulu kan dari browsernya. Coba dilihat sekali lagi tuh. Ada pilihan. Boleh pilih lebih dari satu gak? Boleh. berhasil. Asli di flash. Ini. Bukan minat. Membangun permainan arsiftur, video. Dan komunikasi visual. Desain yoga. Dia berita. Toki. Kria. Kuliner. Musik. Penerbitan. Periklanan. Seni pertunjukan. Seni rupa. Televisi. Dan radio. Ada lainnya. jangan-jangan saya mau ikut kelas gini karena saya mau buka usaha tambang boleh pak diisi aja pak yang lainnya lagi, ayo lagi, kita tadi ada yang isi 41 tuh, saya masih ingat kerennya kuliner ini ini hobi nonton youtube youtube makanan banyak ya jadi pasiennya kuliner tadi itu emang bikin gini sih bikin relax, nonton video makanan oh ada aplikasi nomor saya tuh masih kuliner oke kita kaya pak, kita kaya rasa pak bapak ibu ini bapak ibu mulu, kita muda-muda kakak-kakak usia produktif di Indonesia itu 180 jutaan orang banyak ya, kita bangun bareng-bareng kalau udah tau cara kaya gini dibetin temen-temennya ya guys saudara coba lagi W225 ayo lagi pikir ya gue ini apalah minat gue gitu ya coba dipilih dulu kriya kok satu kriya itu sebuah produk yang hanya bisa diproduksi terbatas dia gak seperti design yang bisa diproduksi masal jadi kalau memang kita punya skill kan kriya macam-macam ada kriya payu ada kriya bambu kriya rotan kriya keramik tuh tadi keramik masuk kategorinya kriya ya dan yang mendatangkan pajak besar buat dari ekonomi kreatif buat negara itu ada tiga subsektor ya kuliner fashion kriya wah itu udah dari dulu nyumbang banyak tapi alhamdulillah nih keisi semua nih wuh lagi dong baru 27 kan gitu kan cuma mau ngasih tau fashionnya doang pengen tau lah lagi ayo lagi dong jam berapa nih sekarang coba kita lihat oh iya udah mau jam 11 nih kita mau masuk ke materi desain ya kayaknya udah cukup nih Kak Dodo ini nih mapping room ini nih temen-temen kita nih Kak Dodo aplikasi pengembangan permainan arsitektur desain interior desain produk fashion film nih 9% sama dari 27 orang ya padahal disini yang hadir tuh rame banget mungkin gingung kali ya caranya ya colek dulu Pak anaknya ini caranya gimana kuliner paling banyak ya kuliner paling banyak Kak Dodo ya padahal tingkat kematian kuliner paling tinggi tapi orang makan tiap hari kan Dodo masih hunting lah jangan kan makanannya videonya ini ditonton jadi dia bisnis kuliner tapi dia gak bikin makanan dia bikin video kuliner video tentang makanan karena dari viewers dapet duit mungkin ya setuju oke udah 27 oke saya stop share ya kita biar masuk ke materi selanjutnya oke coba saya mau share dulu nah ini ada 6 teknik ya 6 teknik dalam desain model video bisnis oke ini temen-temen bisa lihat ya kayak gayaan kata Kak Dodo lu ngapain kan biar gaya Kak Dodo pengen bikin seneng temen-temen nih disini gitu ya besok gue kasih matengin kenapa ya slide-nya gitu kan biar muter-motor gimana gitu ya iya kayak kan kita pake zoom jadi kita pake efek zoom-zoom siap siap penting banget gitu kan penting dong penting oh penting ya waduh kalau Widhi mantap suaranya masuk ke sini pak jadi kalau sesi 1 satu slide aja efeknya memang kecil gitu kan ini apa sih korang ngajarin apa sih ini pak bu kakak-kakak sesi 3 aman ya oke saya mau ke sini sekarang tuh tadi kan ada 6 ya katanya pertama itu bisnis berdasarkan wawasan pelanggan ini sudah sempat nih sungguh-sungguh ya kayaknya temen-temen udah tau lah bakalan kayak gini wawasan pelanggan itu buat apa sih biar kita bisa menemukan peluang ya untuk apa untuk evaluasi model bisnis kita jadi kalau kita udah bikin versi 1 ya kita coba cek ke pelanggan kita ya ada kasihin dulu tuh versi 1 udah dipoto biar proses kreatifnya kelihatan karena apa saat kita cabut positnya kita pasang yang baru itu udah versi baru tanggalnya jangan lupa tadi Nabila lupa kasih tanggal padahal itu artefak sejarah loh kalau di masa depan bisnis Nabila ini populer itu dicari-cari sama yang riset bisnis keramik kemudian wawasan pelanggan itu dipakai buat apalagi ya buat ini ya inovasi kenapa inovasi yang sukses itu membutuhkan pemahaman yang mendalam oke terus mengembangkan pemahaman yang baik menjadi dasar dalam merancang model bisnis simpel pokoknya tadi saya udah ingetin banget pusing-pusing kita ini belajar ya kerampil mau mulai bisnis gitu ya sampai kudu inget iya dibawah ngobrol pak sampai gak berasa belajar gitu ya kenapa dari sembilan itu lapan kita pusing satu pak yang datangin duit jadi benar gitu wah gue mau milih jadi usaha karena gue gak mau kerja sama orang disuruh-suruh gitu ya bos gitu kan gue mau mimpin diri sendiri gitu ya habis itu ya siapa yang kita layani customer sebenarnya bosnya dia gitu kan jadi kita pahami kita pahami betul oke nih wawaskan pelanggan ya customer insight coba saya next ada toolsnya yeay ya kan udah ditaruh di folder canvas untuk di print tuh nih kalau teman-teman bisa lihat ya ada 7 blok nih yang kudu diisi dengan siapa kita berempati apa yang harus mereka lakukan yang harus ya mereka itu siapa yang ada di blok satunya oke ini blok empati ya guys kemudian apa yang mereka lihat apa yang mereka rasakan apa yang mereka katakan apa yang mereka lakukan apa yang mereka dengarkan jadi kalau apa yang mereka katakan kasih tanda petik disini benar-benar itu yang memang mereka omongin gitu ya mereka denger mereka denger apa gitu ya kita berempati kemudian kita mendeteksi pains and gainsnya in general belum terkait produk kita ya kita berempati dulu aja ibaratnya saya suka sama si A gitu ya berempati lah sama si A siapa tau berjodoh nah ini ada toolsnya boleh dicoba oke selanjut asik kan pake zoom eis pake zoom lagi pake prezi yang kedua ideasi kadodoh mau bantu gak gaji muta nih guys yang mau bawa saya ke prakerja ORG ini kadodoh makanya saya ajak kesini kadodohnya diam aja kan yaudah gak apa-apa deh yang penting ada yang ada yang ketawa kalau saya ngomong yang lain diem aja saya bingung gitu diminta ngomong diam aja sedih tau tapi makasih lah tadi feedbacknya ya jadi kita tau di dalam ruangan ini pada doyan makan gak dodo paling tidaknya dirian masak nyicipin oke nah ideasi itu untuk apa sih ya untuk bisa kita membuat produk yang inovatif karena kalau mapping aja ya ini kayak gini nih kerjain kanvas versi 01 sampai 100 itu biasa banyak lah kanvas yang udah dikerjain tapi ada gak unsur inovasi di dalam kanvasnya itu bener-bener gak ngerjainnya nah proses kreatifnya itu dari 1 ke 2 sampai kanvasnya ada 15 bahkan bisnis yang berkembang sekarang guys yakin saya itu proses kreatifnya ada ya makanya abis itu ada tanggal ada versi siapa yang mengerjakan kalau besok dia gak ikut namanya dia ada gak ada kita transparan dong gitu loh bahkan dari pertama ada sampai yang kesekian kalinya namanya berubah berapa kali gitu ya bisa jadi nah ideation ini menggunakan epicenter inovasi model bisnis ya nah nanti saya kasih lihat nih ini ada contohnya ada what if kalau lagi ngerjain kita pakai kata-kata what if gak ngerti taunya saudara lu inggrisan lu bagaimana jika ih lu kayak pak dosen yaudah gimana kalau gitu kan gimana kalau gimana kalau apa nah ini ada lima nih gimana kalau jadi kalau ngerjain satu udah pusing banget kudu latihan terus pak ini terampil kalau bapak mau ngulang lagi jelasin ke adanya dek diingetin ya biar bapak inget gitu kan ke si anaknya istrinya biar apa biar untuk menemukan sebuah inovasi kita gak sadar kita udah bikin banyak ya kalau mau digital pakai yang versi digital kalau mau yang apa cetak di print aja tuh ada ukuran A3 atau A0 karena satu keluarga pada turun tangan semua dan ikutan karena berasa main ya nih epicentrumnya epicentrumnya bisa jadi didorong oleh customer oke wah pasarnya lagi ini sekarang nih kita fokusin di sini nih produk kita ternyata tuh customer banget ya gitu ya kita itu ternyata bisnisnya bisnis customer relationship ya gitu ya atau didorong oleh penawaran itu mempengaruhi ke duit ke pasarnya ke aktivitasnya ya sumber-sumber utama ya kegiatan utama oke bisa juga epicentrumnya saat kita bikin model kita lihat lagi kayaknya kita kuatnya di resource-nya di sebelah kiri kalau gue lihat-lihat nih ya habis itu wah ternyata karena biaya bisa jadi keturunan orang kaya kan duitnya banyak udah habis berapa aja bikin gitu ya tapi bisa jadi modalnya gak seberapa nah ini didorong oleh biaya atau dari semua sisi ada multiple nah pas dikerjain versi 1 kayaknya lebih ke penawaran ya didorong oleh penawaran nih yang tengah wah kayaknya versi ke 300 itu lebih didorong oleh duit ya kak 300 gokil ya dibawa main pak seru oke berpikir visual kak dodo nanti sentian lah maksudnya gitu sih berpikir visual ya serunya kita berpikir visual itu kan kalau kita cetak ya kita pakai post it nih beli aja pak beli online bisa kok kita gambar-gambar ya habis itu ya kalau misalnya bisa gambar ditulis terus visualisasi dengan gambar pakai gambar karena kak ini panjang banget udah digambar aja ya karena gambar itu kan bahasa universal makanya bisa memahami esensinya oke dengan gambar akhirnya kita juga bisa meningkatkan dialog kita diskusi kan brainstorming toh ya kemudian dengan gambar pun dengan visual berpikir visual kita bisa menjelajahi ide lebih dalam lebih seru menjelajah guys menjelajah itu seru loh sampai karena satu gambar atau karena gambarnya lucu aja kita ketawa-ketawa gitu ya dengan berpikir visual ini juga akhirnya menghidupkan komunikasi gak kayak ruangan ini semuanya jadi diem dok rasanya kelas gue kemarin gak gini dok gara-gara gara-gara gue semuanya tuh kayaknya fansnya Dodo yang kesini lu pada diem semuanya gitu ya enggak kan oh enggak ya enggak lah ya om Dodo-nya suruh ngomong pak abis ini pak saya mau minta solong sama Pak Dodo oke saya next ya meningkatkan komunikasi ini contohnya nih ini mahasiswa aku ya ampun ini luar biasa loh anak-anak seru kuliah tuh udah kayak main tapi gak berasa katanya udah mikirin nih lagi ngerjain kaya di proposition canvas sampai ketawa-ketawa karena gambarnya ada yang lucu-lucu karena kayak stickman gitu loh bikinnya tuh bisa lihat gak digambar-gambar sama dia tuh ini ngerjain value ini saya tegor nih kenapa BMC-nya kelar duluan baru value terus mereka nyengi itu semua gak apa-apa namanya belajar kan tuh karena anak film dia lagi nganalisis skinosaurus tuh wuhh dibikin versi 01 pak saking serunya ya bapak ibu kakak-kakak adik-adik udah kayak ngamen gitu sampai yang bikinnya pak digambar saking serunya lagi ngerjain canvasnya sekalian aja muka muka kita kita gambar-gambar sekalian gitu ya nih anak-anak ini pak versi ketak pak ini netflix ya pak bukannya T ya salah ya dia sayang-sayang post-it post-itnya sayang katanya jadi net f flik aduh gitu kamu itu ya gitu tuh pak dia menganalisis si netflix keren nih tapi ini masih netping kalau kita mau ke ide bisnis kita kita akan mencari tahu kita berinovasinya dimana gitu ya cuman pakai teknik-teknik ini dan gak sendirian aja rame-rame isi kepala ada-ada aja pak ya yang tadinya diam yuk kasih tahu jangan-jangan karena di akhirnya boleh ngomong banyak ide-ide keren ya tuh kalau digital bisa gak kayak gini bisa ya karena dengan gambarnya kita akhirnya bisa mendeskripsikan lebih luas gitu loh banyak banget nih tuh oke atau karena ah gak ada duit buat nge-print corona nih bikin gue miskin gitu kan digambar aja pak di rumah ada kertas ada pulpen gambar ini seru banget seru oke teknik yang berikutnya ya kita sambut Kak Dodo tepuk tangan buat Kak Dodo mas antara dealnya gak gini deh yaudah 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 Kak Dodo nanti dua terakhir loh oke karena itu film banget Kak Dodo ini produsik kan loh guys dulu sangat menginspirasi tapi ilmunya sekarang ditumpahin di kampus dan kita bisa tanya-tanya abis kelas ini oke buatan prototipe model bisnis nah perannya apa sih prototipe ini diberhasilkan pengujian praimplementasi nih orang tahunya kita jualan pada kita lagi ngetes ya yang kita tes apa gitu ya ya ide kasar kita tadi itu juga prototipe ini kita juga untuk bisa mengeksplorasi apa aja nih yang bakal diperluin untuk bisa berhasil gitu ya bisa juga kita buat ah coba kita tes yang ini kemarin gue baca si ini sukses dia gitu ya coba case bisnis yang kita pelajarin kita terapkan gitu ya kita coba tes di prototipe kita terus ngecek juga nih dengan prototipe si blueprint tadi kita uji coba prototipe kita untuk meriksa apa kelayakan gagasan ini layak gak sih gitu ya buat uji lapangan buat menyelidiki uh kuda sampai detektif kita nih kekembangan yang selanggar ya prototipe ye selanggar kadodo nih eh kok ini dia kadodo mas belum pelan oh story telling sengaja dipercepat oke Bapak Ibu semuanya story telling jadi gini ini sih kan sosial media sosial media sekarang luar biasa banget ya berusaha banget kembangannya asesnya semua yang bisa ases gratis yang mungkin ternyata sedikit dan smartphone yang agak smart sedikit sudah bisa untuk mengakses sosial media ya yang menarik secara kaum milenial sebenarnya saya gak terlalu suka istilah milenial saya lebih suka istilah tomorrow people yang orang-orang di masa depan wuuh keren generasi Y ya generasi tomorrow people yang sudah native internet dan sebagian yang menarik dari mereka adalah mereka itu sangat mereka adalah generasi yang terbibik generasi yang sangat terjauh lebih terdidik kibat generasi kita jadi mereka 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 sangat sadar jiwa sosial mereka itu lebih tinggi jawa lebih tinggi dibandingin kesedaran mereka tentang dokri tentang sosial dan segala macam itu lebih tinggi jadi sangat mudah untuk membangkitkan mereka melalui kisah-kisah sosial misalkan kalau ini salah satu standar yang biasanya kita sajikan di kelas ya mengenai Tom's Shoes Tom's Shoes itu dia waktu awal jualan dia menjanjikan oke kalau saya jual Anda beli sepatu saya saya akan berikan satu pasang sepatu untuk anak-anak miskin di Argentina yang tidak punya sepatu dan itu sukses luar biasa ya Tom's Shoes itu dia tanpa pakai iklan sama sekali tanpa punya pokok sama sekali dia jualan secara global semuanya suksesnya menurut dia selalu dari sosial media maupun dari media massa yang meng-cover cerita dia bahwa dia jualan satu mendapatkan sepatu buat orang di Argentina awalnya Argentina sih sekarang ke Afrika walaupun banyak yang mengkritik ya karena Tom's Shoes ya basically sebuah perusahaan for profit itu pandangan profit tapi itu urusan lain intinya adalah ya Anda bisa mempergunakan storytelling yang sama Anda bisa mempergunakan cerita yang sama atau sejenisnya untuk meng-engage orang-orang meng-engage customer Anda maupun meng-engage para prospektif customer kalau di social media mungkin rumus simpelnya shareability ya shareability itu biasanya di share salah orang-orang itu yang 3T kalau disertai sesuatu yang membuat mereka tertawa tawa sesuatu yang membuat mereka menangis tangis atau sesuatu yang membuat mereka bertanya atau berpikir tiga hal itu yang biasanya di-share sama orang-orang di social media jadi kalau Anda punya cerita atau menurut cerita tersebut cerita tentang produk Anda atau tentang bisnis Anda pastikan masuk ke tiga tiga kategori itu supaya shareability mungkinnya naik kalau cuman Anda pakai promo saya buka rusteran di sini saya buka rusteran di situ yaudah tidak akan jadi viral atau jadi secara bagi di masyarakat nah itu yang perlu kita bekerjar ke sana bahwa iklan atau segala macam ya harus ke arah sana tidak boleh hanya memberikan informasi saya buka di sini saya buka dari jam segini jam segini saya ini aja itu hanya informasi tapi tidak memberikan sebuah hal yang setelah kita persuasi untuk datang sana persuasi untuk membelinya atau persuasi untuk men-share informasi disebut ke orang lain jadi tiga hal itu perlu diingat dalam mempromosikan misalkan kita bisa ya kitabisa.com itu kan sebagai social entrepreneur dia memang berbasis sosial tapi dia entrepreneur karena dia mengambil sebagian profit dari sana juga jadi itu juga kisah yang bisa kita tiru bahwa cerita itu bisa membangun bisnis Anda atau sesimpel misalkan KFC karena saya penggemar KFC berat bahwa dia si Pak Kolonel Sanders ini mulai berbisnis sesudah umur 60-an itu dan dia punya 11 spices yang rahasia banget itu jadi sebuah cerita yang bisa menarik untuk orang-orang ini penting banget pada saat Anda presentasi ide ke investor kalau kita kembali karena story-nya itu menentukan apakah engagement Anda ke masyarakat atau ke prospektus customer itu akan berjalan atau masih pengen atau tidak sendiri itu yang menjadi penting bagi Anda waktu mencerahkan bisnis Anda kalau tidak ada story-nya tidak ada storytelling-nya atau tidak ada domain-nya di bisnis Anda ya Anda ya seperti bisnis biasa saja tidak ada tidak ada spesialnya tidak ada tambahnya bagi audience bagi prospektus investor kepada Anda seperti itu cara cara bertutur atau mendowning itu sebenarnya ada sebuah buku yang namanya Dragonfly Effect kalau Bapak Ibu sepertinya hari nanti besar di situ dibicarakan apa sih impact-nya apa sih sebuah cerita sebuah dong terhadap sebuah misis tapi kalau Dragonfly Effect itu ngomongin soal NGO LSU beruntung organisasi LSU tapi itu bisa jadi mudah-mengarik bagaimana sebuah cerita itu membangun bisnis Anda itu ada bukunan Dragonfly Effect yang bisa Anda lupa di sini itu salah satunya yang bisa Anda baca sebagai ujukan oke di sini ada fototap ya di sini ini ada skenario kembali ke saja katanya lebar handuk kok gitu sih maksud gue 51 jadi skenario bisnis intinya ya teman-teman yang sekarang itu kayak apa ya kita pikirin pusing nih kita sekarang berlaku pasar berubah dengan miss berubah terus kita benar-benar beradaptasi normal kita siapin lagi saat normal persaingan kayak gimana tekanan industri kita prepare lagi kita perbarui terus pokoknya kalau udah hafal di luar kepala itu kayak cepet Pak oke itu yang sekarang oke tapi boleh gak kita bikin versi bisnis model canvas kita untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan boleh kalau perlu dibingkai Pak dipajang goal gue no gitu ya kita akan jadi kayak gitu nih deh bilang ke anaknya papa berharap kamu yang merusin eh sih papa-bapa ini ada pak siapa nih disini nih bapak diem aja pak lagi monitor saya atau gimana banyak bapak-bapak banyak ibu-ibu diem aja generasi diem ya oke jadi jadi skenario itu dua skenario yang sekarang skenario nanti ini kan teknik ya teknik bagaimana kita mengerjakan canvasnya jadi dicetak aja pak nih ya kalau memang kayaknya komputer itu kita gak kerja digital ya kita kerjanya offline gitu ya langsung aja cetak versi gede nih versi ano wah segede gaban langsung kan taruh pak deket pintu masuk rumah baru masuk rumah langsung kepikiran yang tadi ditemuin gak lupa papa langsung catat tulis maaf ya dari tadi ngomongnya bapak mulu abisnya yang kamera nyala bapak-bapak sih yaudah mbak Stella apa kabar mbak Stella mbak Siti oke itu dia enam teknik dalam mendesain bisnis model canvas ya nah kita sekarang masuk ke sesi ngobrol-ngobrol ya guys boleh ditanya nih kak Dodo lagi fokus denger kak iya abe makasih be udah kayak podcast ya be yaudah silahkan teman-teman yang mau nanya langsung di unmute biar kita juga merasakan pertanyaannya itu apakah serat atau ringan ya atau di teks juga boleh di chat ini buat kak Dodo ya nanyanya ya jangan jangan saki aja atau mas hari gak bisa atau mas hari colong set dong besok seru loh guys tentang strategi karena kalau kita berbisnis bayangkan kalau kita berangkat perang besok sebaiknya datang karena mas hari ini owner sebuah perusahaan perusahaan pengalaman fashion ya iya pak saya siapa lah pak dosen dibanding praktisi saya mah gini-gini aja gitu ya ya gak jelasin buku gitu ya praktisi branding dari perusahaan-perusahaan besar misal gini tuh ini kan ini kan mungkin banyak yang mau belajar punya usaha kuliner misalnya nah kalau mau bikin storytelling-nya gimana tuh kayak aplikasinya yang nanya temennya kita kasih teluk tangan guys itu gak nanya itu ngetes gak apa itu jawabannya dari kasih itu sebelumnya itu sebenarnya sebenarnya sih kuliner yang tadi sampelnya KFC sebuah koordiner yang sangat berbasis sebuah cerita tapi kan dia kolonel mas duduk kita kan bukan maksudnya kalau misalnya orang nih baru mulai ini dia mau bikin lumpia lumpia misalnya gitu kan ngasih storytelling gimana dia bukan kolonel bukan kolonel misalnya ya itu mas salah satu bos saya mas Andri Begusuma sudah pernah menerapkan untuk ngeles ngeles silahkan nanti bos saya seperti apa ini itu sebenarnya sesimple sejarahnya 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 atau di cerita-cerita tentang lumpia misalkan sejarahnya dimana asal itu dimana variasinya seperti apa misalkan contohnya gudeg misalnya gudeg kita sebagai orang saya sebagai orang Jakarta gudeg ya gudeg misalkan misalkan contohnya rendang 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 buat saya tapi saya ternyata kalau saya ke Padang rendang ada kayak 8 jenis rendang yang saya enggak tahu misalkan cerita-cerita seperti itu menarik sesimpel itu jadi misalkan orang bisa oh iya ternyata rendang itu ada 8 jenis tidak sesimpel yang saya tahu hanya cuma satu itu bisa dilakukan di social media maupun di toko atau di kemasan budan bisa itu itu buat branding ya mas betul pak buat branding supaya orang dapat value edit tidak cuma lihat toko seperti itu orang seneng kok dikasih pengetahuan saya ada cerita boleh share kan mau enggak 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 bisnis sebagai orang yang bercita-cita jadi kolonel amin enggak gini saya pernah baca ini buat teman-teman juga ya kalau ini saya pernah baca suatu berapa tahun 70-an kalau enggak salah ada suatu bank di Eropa kalau enggak salah di Belanda atau di Jerman bank itu untuk beberapa nasabah memberikan kereta-keretaan mainan anak-anak kereta-keretaan ini bisa panjang jadi kalau mungkin si nasabahnya punya tabungan berapa atau ada occasion apa dapat lokomotifnya kemudian dapat apa lanjutannya lah berbong-bong sampai akhirnya bisa jadi nasabahnya punya komplit set gitu waktu itu mungkin enggak ada yang berpikir cuman oke lah cuman dikasih gimmick doang gitu ya dapat hadiah sama seperti kita sekarang juga sedikit dapat berita atau apa dari 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 penjual atau apapun tapi yang yang ternyata dipikirkan oleh si bank itu adalah ketika tahun 90-an mereka buka lagi gimmicknya dan anak-anak yang dulu bermain dengan itu terpanggil lagi menjadi nasabahnya itu dahsyat kalau saya bilang gitu maksudnya akhirnya mereka bikin lagi gitu di tahun 90-an yaudah siapa ya yang dulu pernah punya komplit set gitu nah itu digali lagi jadi continuity itu yang dulunya anak-anak sekarang mereka udah jadi nasabah gitu kan itu itu seru juga yang kayak gitu ini baru 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 baca aja sorry mengganggu oke tetap segitu tau ini luar biasa tidak ada yang terganggu oh yaudah waktu itu saya ngomong lagi deh sebentar dulu pak ini banyak yang yang nanya tapi saya bisa bantu mas hari kita tuh kemarin kita ini kan lagi belajar menguasai si buku ini bisnis model generation kita menjadi generasi model bisnis kemarin tuh ada value proposition canvas itu adalah cerita yang menarik untuk disampaikan dalam cara mendomini di inti tuh karena saat kita membuat game creatorsnya itu itu prosesnya pasti panjang melibatkan banyak orang ya jadi saya gak perlu pusing-pusing apa apa sekarang kita tebak tapi memang kita udah kerjain dan cerita sejarah itu ternyata memang kita pikirin dulu pada saat kita mengekstrak si value proposition canvas ini gitu lah si value proposition ini ya jadi buat yang belum nonton sesi satu dua ditonton itu ya kita akhirnya bisa menemukan keunikan kita nah saat kita unik kita menemukan keunikannya itu aja udah proses cerita yang sangat seru yang kita sasarkan karena kita udah pelajari dulu sebelum itu jadi dibuka tuh business model canvasnya habis itu diperdalam value proposition canvas untuk mendapatkan sesuatu yang gak ada di tempat lain karena kalau adanya cuman di kita masa dia mau ke tempat lain ya coba kita ekstrak tuh ini tools guys tools makanya belajar keterampilan tapi dengan proses berpikir kreatif nah ini ada pertanyaan nih kak dedo buat kak dedo enggak enggak cara buat prototipe model bisnisnya kayak gimana kak yang nabila kerjain itu adalah prototipe ide kasar tapi di uji kalau di uji coba prototipe berarti kan dipraktekin nabila brainstorming banyak versi kan pas gitu ya iya bisa juga brainstorming melibatkan kepala guys kita memperkerjakan orang-orang tuh di setiap blok kalau kita lihat yang mana yang gak ada orangnya semua ada orangnya dan saat mereka bekerja di sana mungkin kita belum praktekin di bisnis kita tapi ada yang punya pengalaman kerja di sana perlu gak kita ngobrol perlu kita kan mau eksplorasi ide kita boleh gak kita gak eksekusi dulu masih nanya-nanya boleh informasi baru memperbarui bisnis kita apa gak model kita atau gak iya iya ya do kalau buat nabila tadi ya sebenarnya sesimpel sesimpel ini sih maksud saya gini sesimpel misalnya nabila posting di kayak tadi websitenya mau belajar instagram.com berapa sih peminatnya itu kan sebenarnya sudah prototipe sesimpel itu aja tidak perlu bisa polling pakai instagram story nanya langsung tapi kalau pembelinya ada di situ tapi asal jangan instagram isinya teman semua kalau teman semua mau ikut mau ikut tapi nyatanya kalau misalnya di website yang netral kayak tadi mau belajar apa kan benar-benar kita ngata smart tanpa smart tanpa smart tanpa apa kalau orang misalnya tervalidasi itu tanpa belakangnya itu sih kalau kasusnya ini ada pertanyaan bagus nih Kak Dodo dari Stella Kak ini intonasinya gini bukan Stella kamu gak pakai suara aku nanya dong kan aku itu mahasiswa nah jadi masih belum kerja menurut kakak baik gak sih kalau hobi dijadikan pekerjaan karena kata teman aku itu bukan Nabila Nabila Stella karena kata teman aku nanti kita jadi muak sama hobi terus harus cari hobi lagi menurut kakak gimana sebenarnya sih hobi banyak ya maksudku kalau emang satu itu jadi sebuah pekerjaan yang sudah akhirnya jadi robotik untuk kerjainnya ya benar sih tinggal cari hobi yang lain hobi yang lain banyak tapi kalau tidak semua hobi itu bisa berhasil jadi penghasilan jadi kalau emang sudah menghasilkan ya tinggal cari hobi lain nonton sesimpel itu tapi mendingan sih dicoba aja dulu siapa tau yang jadi kolonel Sanders dari hobi masak kolonel Sanders dari hobi masak loh dia seru ya kalau hobi jadi kerjaan seru ya tapi boleh kak Bantu jawab nih di sesi wawancara itu sempat ditanya nih kan karena Stella kok jadi nawilon di kepala saya Stella Stella Yohana ada 5 hal kita deteksi dulu apresiasi diri kita dulu lah gitu ya passion gue apa sih oke gue passion gue ini sesuatu yang kita kerjakan lelah kita dibuatnya ini karena kita mau mulai bisnis jadi kita punya sifat mantang menyerah karena apa yang kita kerjain passion kita kemudian hobi jangan-jangan ada kaitan antara passion dengan hobi jangan-jangan kalau ada ada 3 tulis 3-3 habis itu knowledge kita selama ini taunya udah apa aja sih selama ini kita gak pernah tulis saat kita tulis gila itu ternyata gue banyak taunya ya tau ini tau ini tapi baru tau kayak di kelas ini yang baru nunjukin baru 1-2-3 yang lain mana nih kanvasnya gak liat saya nah yang keempat itu skill tuh modal kita tuh kita punya pengetahuan itu udah modal ya skill itu modal kita juga jadi kalau tau liat tutorial kalau skill udah dipraktekin langsung dicobain ya kelas ini kelas terampil ya bapak ibu nanti tolong di update story di instagram mention saya biar saya repost ya kayak gimana sih proses ngerjainnya dengan orang-orang di rumah wah penasaran kemudian tapi ada pertama passion hobi knowledge terus kemudian ada skill yang terakhir ya po nah ini Stella akan punya modal nih modal awal jaringan kita ya itu modal kita ya jadi menurut kakak gimana deteksi dulu 5 tadi kalau hobi doang mungkin belum selesai karena hobi itu belum tentu modal yang modal kita ya pengetahuan kita skill kita network kita itu modal kita kita jadi pede ya disitu kak Dodo pertanyaan kak Dodo nih storytelling soalnya gimana mengenai storytelling tadi menarik om Dodo karena gue pernah terapin do bener banget oh itu bukan pertanyaan pernyataan bos saya mas Andri dibilang bos biar gak ditanyakan dibawahnya mas oh mas ada apa dengan teman-teman iksi udah mampir kesini baik Dodo bawa masa ya bukan ya teman-teman istri saya halo mas Firza biar lu gak macem-macem iya mbak Zakia mas Dodo apakah proses dropshipping perlu dibuatkan kan ifas dan proses selanjutnya dan menurut mbak dan mas apakah dropshipping masih relevan dilakukan dengan keadaan interkoneksi antar negara dan internegara yang sudah sangat maju serta dalam situasi pandemi seperti sekarang terima kasih saya semua bisnis perlu bikin ini supaya kita bisa melihat hal-hal yang tidak dilihat sebelumnya sebenarnya kalau dropshipping tapi sorry mungkin gue gak terlalu ahli di dropshipping tapi setahu saya itu bisnis yang hampir tanpa modal misalkan contohnya misalnya tetangga sebelah saya tetangga sebelah rumah itu dia sangat memang jualan online jualan online segala macam ternyata dijualan online itu sangat tergantung sama iklan kalau saya bayar iklan di Shopee akan naik jualan saya tapi begitu saya berhenti gak berikan di Shopee yang akan turun keuncuranan saya sesimpel itu ternyata bahwa ujung-ujungnya adalah dia harus beriklan walaupun hanya dropshipper khususnya yang saya dapat dari tetangga sebelah rumah saya itu tapi kalau dari Seki saya bukan ahli dropshipper saya gak bisa memberikan hal-hal yang di makasih ya Kak Dodo kalau Mas Ali semoga puas kalau apa dok oh gak ini next Mas Mirza ini Mas Dodo juga mas Mirza ini mungkin sebuah apa ya sebuah workshop karena banyak hal-hal yang sangat detail di sana kayak tadi misalnya keywordnya seperti apa membuat tonen IG yang bagus seperti apa mungkin besok bisa tanyakan ke Mas Harino Vianto sebagai branding brand manager papan atas apa namanya lebih jago dibanding saya menjawab tapi ini sebuah material training yang lain lagi jadi itu sebenarnya muka-muka bisa dibuat di prakerja.org ini kan hal yang menarik sih iya Kak Hari itu harus bisa besok 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 trial aja besok trial karena pengalamannya itu jauh lebih mahal luar biasa ini dari Pak Largo nih Kak Dodo Prakerja.org sempat viral Kak Dodo sorry tanya prakerja.org baik-baik siap siap Pak Largo saya akan coba gitu sebenarnya simple apa ya sukses story kalau ada sukses story Pak Kerja bisa jualan sukses jadi sebuah hal yang menarik siap nanti kita coba iya iya guys luar biasa ya kamu istimewa kita Kak Dodo tepuk tangan dulu dong reaction reaction mana nih reactionnya tuh lihat gak Kak Dodo banyak yang tepuk tangan Kak Dodo luar biasa ninggalin rapat guys dengan kita ya rapat probably saya tinggalkan guys ini udah extendnya 7 menit ya besok jangan lupa join sesi terakhir ya saya juga request nih teman-teman saya pengen apresiasi prosesnya di rumah kayak apa bareng-bareng dengan keluarga kita saudara kita teman kita yang gak usah jauh jauh yang deket-deket coba kita praktekin apa yang kita udah tahu disini kita coba Nadiah udah pernah dimulai ya gak ada pernah dia tersenang jalan gitu ya oke aku dibilang cantik sama Nadiah wah itu bos Kak Nadia Kak Nadia ini kan eh Kak Nadia juga ada kelasnya loh guys ikut deh Kak Nadia ada kelasnya Kak Nadia ini cantiknya karena pakai efek karena dia kalau gak pakai efek hitam kita lagi ngakalin aja nih ceritanya karena digital kan yang kuliah auto lulus gak auto lulus oh gak ini sorry maaf ada beberapa mas saya jelaskan bahwa tidak auto lulus soalnya positif banyak banget disini ya kan ini disidang sambil ngintip-ngintip gitu ya oke guys terima kasih kita ketemu lagi besok jam 10 on time karena apa kalau kita gak tepat waktu kesempat kita kabur kalau belajarnya aja kita gak tepat waktu ilminya entah gak nempel ya terima kasih prakerja ORG itu link daftarnya tuh ya jangan lupa join di channel telegram kita juga disitu ada bahan-bahan akan saya share nih yang hari ini terima kasih Kak Dodo prakerja dan teman-teman semua kita mau foto bareng dulu kah kemarin sih admin selalu minta oh udah difoto kayaknya lagian kalau gak difoto sekarang di screenshot aja videonya ya gak sih oke terima kasih selamat siang teman-teman sampai jumpa lagi besok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye assalamualaikum ya selamat menikmati